Oke dok, berarti kan kalau tadi dokter Mario bilang glaucomanya harus dideteksi lebih awal dok. Apakah itu cuma glaucoma atau semua orang juga harus periksa mata dok? Iya, jadi kalau untuk glaucoma sendiri ya, terutama kalau dia memiliki riwayat di keluarganya, ada yang glaucoma, sebaiknya dideteksi dari awal, bahkan dari lahir, karena glaucoma itu ada yang dibawa dari lahir namanya glaucoma pungenital. Nah jadi memang sebaiknya diperiksakan, terutama juga kalau ada riwayat seperti ada punya diabetes atau hipertensi, nah itu pada usia tua, nah itu bisa juga ada faktor resiko untuk timbulnya glaucoma. Oke, kalau sehat dok, misalnya kayak saya nih nggak pakai kaca mata, nggak ada riwayat sakit mata, apakah perlu periksa rutin juga ke dokter mata dok? Oke, jadi kalau sehat ya, biasanya kita sarankan kalau mulai dari lahir ya, kalau dari lahir biasanya bayi baru lahir itu diperiksa matanya, kemudian sebelum dia sekolah, atau sebelum bisa membaca, kemudian waktu dia sekolah, itu biasanya disarankan untuk diperiksa ya. Kemudian jika ada keluhan ya, misalnya mata merah atau penglihatannya jadi kabur ya, duram mendadak atau perlahan, nah itu kalau ada keluhan sebaiknya periksa ke dokter mata ya. Namun kalau tidak ada keluhan, misalnya pakai kaca mata itu disarankan setiap setahun sekali biasanya dok, untuk melihat ada tidak kenaikan dari minus atau plusnya gitu. Berarti setidaknya satu tahun sekali ya dok ya? Setahun sekali. Kalau dari lahir tadi, ada bedanya nggak dok antara bayi yang prematur dengan bayi yang lahir aterem, atau lahir cukup bulan, itu apakah ada bedanya dok waktu pemeriksaannya, apakah mulai dari berapa bulan gitu? Iya, biasanya kalau bayi-bayi prematur itu kita lebih intens untuk periksanya, karena untuk mendeteksi ada tidak retinopati prematurity ya, yang saya bilang tadi yang bisa menimbulkan kebutaan. Nah, kalau untuk bayi baru lahir yang cukup bulan, itu tadi yang tadi saya bilang biasanya setelah lahir, kemudian sebelum sekolah dan waktu dia sekolah. Ada patokan umurnya nggak dok? Setelah lahir tuh usia berapa? 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan? Bayi baru lahir biasanya itu. Oh, langsung gitu dong. Paling tidak diperiksa ada tidak putih-putih di matanya ya, takutnya ada katarak yang dibawa dari lahir ya. Kemudian usia 3 tahun sebelum dia bisa membaca atau preferbal ya, dibilangnya. Dan waktu dia sekolah 5 tahun ya. Ya, untuk mendeteksi ada tidaknya kelainan di mata anak tersebut. Karena kalau ada kelainan misalnya ada kelainan kacamata, tapi tidak diberikan kacamata pada anak tersebut, itu bisa menimbulkan namanya amblyopia atau mata malas ya. Jadi amblyopia ini nantinya dia walaupun dibiarkan, kalau dibiarkan saja, dia tetap tidak akan bisa melihat optimal ya seperti orang normal, kalau penyebabnya itu tidak diatasi gitu. Nah, sebenarnya kalau misalnya cek mata ini sendiri, apakah bisa di puskesmas dok? Dan apakah free menggunakan BPJS ataukah harus ke rumah sakit khusus atau ke rumah sakit mata? Ya, terima kasih dokter Jesseline. Ya memang di puskesmas sendiri tergantung ya dok, apakah ada dokter matanya atau tidak di fasilitas puskesmas tersebut ya. Ada yang memang ada dokter matanya, ada yang tidak juga. Jadi kalau tidak ada mereka tentu akan merujuk ke tingkat yang lebih tinggi seperti RSUD, ya. Seperti itu dok, biasanya di RSUD-RSUD sih ada dokter matanya. Atau ya ke rumah sakit yang lain ya, seperti swasta juga bisa gitu. Kalau sehat apakah dirujuk juga dok untuk pemeriksaan rutin gitu? Atau hanya ada keluhan saja? Ya, biasanya kalau ada keluhan saja. Oke dok. Tadi kan dokter bilang juga kalau misalnya yang minus atau yang rabun jauh atau miopia itu, itu ada faktor genetik dok. Nah, apakah kalau misalnya orang tuanya memiliki miopia, anaknya sudah pasti miopia? Atau ada tindakan khusus nih dok untuk mencegah atau tidak? Atau setidaknya kalau misalnya memang pasti miopia, apakah ada pencegahan khusus untuk mencegah progresivitas kelainan miopia-nya tersebut? Ya, biasanya memang miopia itu memang ada faktor genetik ya dokter Jaslin. Jadi, kalau dua-dua orang tua sama-sama minus, tentu saja akan lebih mungkin untuk anaknya menggunakan kacamata minus juga seperti itu. Nah, untuk mencegah gimana caranya supaya nggak terus bertambah minusnya ya. Ya, itu tentu saja tadi disarankan untuk lebih melakukan aktivitas outdoor ya. Jadi, bermain di luar rumah ya, dan mengurangi aktivitas indoor atau gadget ya, yang tentu saja bisa menambah progresivitas miopia-nya. Selain itu, ada juga sekarang terapi-terapi yang sedang dikembangkan untuk mencegah progresivitas miopia itu, seperti menggunakan lensa kontak ataupun tetes mata tertentu ya, yang bisa untuk mengurangi progresivitas dari miopia tersebut. Seperti itu dokter Jaslin. Lensa kontak berarti juga bisa mengurangi progresivitas miopia? Ada lensa kontak khusus ya, namanya Ortho-K itu bisa dipakai untuk mencegah progresivitas miopia tersebut. Ini apakah harus ke dokter mata atau harus ke dokter mata ya? Jadi, nggak boleh asal-asalan beli di toko online gitu ya? Itu soalnya lensa kontak khusus ya. Kemudian dok, kalau misalnya selain pencegahan dan misalnya sudah terlanjur nih minusnya tinggi, biasanya kita juga sering dengar ada yang namanya lasik ya dok ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit dok, apa sih itu lasik dan apa sih keuntungan atau kerugiannya lasik gitu dok? Iya. Jadi, lasik itu tujuannya adalah untuk menghilangkan ketergantungan terhadap kacamata atau lensa kontak ya, jadi termasuk bedah. Jadi, kita punya selaput bening atau kornea itu dibentuk sedemikian sehingga supaya cahaya yang tadinya jatuh di depan saraf mata itu bisa tepat di pusat penglihatan kita gitu ya. Nah, itu lasik ini tentu saja ada syarat-syaratnya ya, jadi ketebalan dari kornea atau selaput beningnya itu juga harus mencukupi ya. Selain itu juga usianya juga harus sudah di atas, sudah dewasa di atas 17-18 tahun, jadi minusnya biasanya juga udah relatif stabil ya, seperti itu. Dan biasanya maksimal itu ada maksimalnya minus 14 gitu ya, jadi nggak sampai tinggi-tinggi sekali juga, karena kalau tinggi sekali itu mesti ada tindakan lain, seperti itu dok ya. Oke dok, kalau sudah di lasik dok, apakah itu permanen hasilnya terus langsung? Blur? Tidak perlu pakai kacamata sama sekali atau bagaimana nih? Mungkin pemirsa pengen tahu? Iya, jadi walaupun sudah di lasik ya, tapi kalau misalnya kebiasaannya masih tetap baca terus-terusan, baca dekat terus-terusan ya, itu mungkin juga untuk timbul lagi minusnya dok. Jadi, bisa dilakukan lasik berikutnya ya, namun harus dilihat lagi syaratnya ketebalan selaput beningnya itu harus cukup gitu dok. Jadi, memang mungkin dilakukan lasik lebih dari sekali. Oke. Terus dok, kalau sudah terlanjur nih dok, sampai menimbulkan kebutaan, apakah ada tindakan yang bisa khusus gitu dok? Atau apa misalnya yang mungkin masyarakat taunya cangkok mata gitu ya dok, itu apakah ada tindakan yang seperti itu di Indonesia dan bagaimana prosedurnya? Iya, untuk cangkok itu sendiri memang di mata adanya cangkok kornea atau selaput bening mata ya, yang bagian transparan di mata kita ya. Namun, kalau untuk saraf itu memang seperti retina itu tidak bisa dilakukan cangkok retina ya, jadi karena kalau kornea itu memang dia masih bisa dilakukan cangkok karena dia kornea itu merupakan selaput bening ya, yang tidak ada pembuluh darahnya, jadi dia masih bisa dilakukan cangkok gitu. Oke, dan itu juga tergantung penyebabnya juga ya dok ya? Jadi kalau penyebab kebutaannya karena kelainan di selaput bening atau kornea, tentu saja bisa dilakukan cangkok kornea gitu. Dari segi Alkitab kan dulu sempat ada, atau mungkin di suku-suku yang masih ada gitu dok, mungkin ada banyak persepsi yang kalau misalnya buta itu karena kena kutukan atau karena dosa nenek moyang, itu bagaimana dok kalau pandangan dari dokter Mario sendiri? Ya, ya tentu saja tidak benar ya kalau buta kemudian disebutkan karena dosa dari nenek moyang ya, karena kita sudah ditebus ya oleh darah Tuhan Yesus, jadi ya tentu saja memang setiap manusia itu punya masalah masing-masing ya, ada salibnya ya untuk di dalam hidup ini tentu ada masalah. Nah, dan tentunya ya kita sebagai orang percaya, percaya bahwa Allah itu sudah bekerja ya dalam mendatangkan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasih dia gitu. Bahkan orang yang tidak bisa melihat pun bisa menjadi penyanyi yang profesional seperti Stevie Wonder, nah itu dia kalau boleh saya cerita dia dulunya menderita retinopathy of prematurity, jadi dia lahir prematur dan dia memang buta gitu ya. Nah, jadi kemudian tapi dia akhirnya bisa menjadi penyanyi yang terkenal gitu, jadi itu salah satu contoh bahwa sebenarnya ya itu bukan dosa dari nenek moyang seperti itu ya. Itu termasuk mitos ya dok ya, bukan fakta, karena ya pasti ada juga penyebab medis dibaliknya gitu ya. Nah dok, kalau sebagai murid Kristus nih dokter sendiri kan pasti banyak juga melihat pasien-pasien yang mungkin hampir buta atau mungkin buta total atau yang mungkin butanya bahkan sudah tidak bisa dioperasi atau diobati. Apakah kira-kira biasa dokter ada strateginya gimana nih dok untuk memberikan kalimat penghiburan dan penguatan untuk pasien tersebut? Ya, memang sulit ya untuk memberitakan kabar yang kurang menyenangkan ya ke pasien, terutama orang tuanya apalagi terutama untuk pasien bayi atau anak ya ya, karena kan masih jangka hidupnya masih panjang seperti itu ya. Ya memang sebagai dokter ya kita tentu berusaha untuk menjelaskan dan berusaha menghibur juga kepada pasien-pasien tersebut ya, untuk tetap kuat dan semangat ya dalam mendidik ataupun membesarkan anak ini gitu ya. Ya juga pasien-pasien dewasa pun juga seperti itu dokter Jesseline, jadi ya kita tetap memberikan semangat lah dan motivasi kepada mereka bahwa tidak ada yang mustahil yang bagi Tuhan, dan kita sebagai orang percaya harus tetap percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah buat setiap umatnya gitu. Oke dok, kalau ada nggak dok pengalaman menarik mungkin dok yang bisa menguatkan pengurusan sekalian, atau yang mungkin berkesan sekali selama dokter Mario menjadi dokter mata? Hmm pengalaman menarik ya, sebenarnya banyak ya, ya ada juga pasien yang tadinya putus asa ya, karena dia mengalami kebutaan ya, karena strok mata ya, kemudian setelah diobatin ternyata ya penglihatannya berangsur-angsur membaik, nah itu ya puji Tuhan sekali ya, itu semua ya bukan karena saya, tapi tentunya karena Tuhan Yesus yang sudah menyembuhkan ya. Itu kayaknya kebahagiaan semua dokter ya dok ya, kayak kalau misalnya pasiennya sembuh, pasiennya jadi lebih baik, itu benar-benar bahagia, tidak terbayarkan gitu ya dok ya, benar banget. Nah dok, terakhir dok untuk masyarakat dalam menjaga kesehatan mata dok. Iya, jadi penyakit mata ini bisa mengenai segala usia ya, mulai dari bayi baru lahir sampai orang tua, jadi apalagi kalau ada faktor resiko ataupun keluhan, segera datang ke dokter untuk diperiksa supaya untuk menjaga timbulnya kebutaan yang permanen, seperti itu, jadi dan yang terpenting juga jangan lupa untuk terus hidup sehat ya, dengan menjaga makanan, dengan makan-makanan yang teratur dan yang bergisi seimbang, kemudian juga jangan lupa berolahraga dan aktivitas fisik, serta hindari melihat terus-terusan dari jarak dekat ya, jangan lupa untuk mengistirahatkan mata ya, dengan cara melihat yang jauh-jauh ya, untuk menjaga kesehatan mata, seperti itu dokter Jaiselin. Oke, baik. Terima kasih banyak dokter Mario. Baik, pemirsa seperti yang telah kita diskusikan bersama dokter Mario, spesialis mata barusan, bahwa mata itu sangat penting untuk kita jaga, mulai dari menjaga gaya hidup, menjaga pola makan, dan juga mencegah semua yang tadi sudah dokter Mario katakan, mulai dari melihat yang jauh, beristirahatkan mata setiap 20 menit selama 20 detik, dan minimal 20 feet atau 6 meter. Baik, saya dokter Jaiselin, undur diri, Tuhan memberkati. Terima kasih telah menonton!